Pemirsa untuk membantu meringankan beban para korban banjir di wilayah Kalimantan Selatan. Kerukunan Bubuhan Banjar di Palangkaraya, Kalimantan Tengah membentuk posko penerimaan bantuan para dermawan di 8 titik yang pada saatnya nanti akan diteruskan penyeluruhannya ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar atau KBB Provinsi Kalimantan Tengah telah mengeluarkan surat keputusan nomor 007 garis miling PW KBB tahun 2021 tentang pembentukan susunan satuan tugas peduli KBB atas bencana banjir warga Banua di Kalimantan Selatan. Ketua Umum Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar Provinsi Kalimantan Tengah, Kairudin Halim Selasa kemarin mengungkapkan, dibentuknya susunan kepengurusan satgas peduli KBB tersebut sebagai bentuk kepedulian warga bubuhan banjar yang ada di Palangkaraya khususnya dan Kalimantan Tengah pada umumnya atas bencana banjir warga Banua di wilayah Kalimantan Selatan. Menyikapi fenomena adanya musibah banjir yang besar menimpa warga Banua di Kalimantan Selatan yang ini merupakan satu musibah yang besar, maka kami dari KBB Kalimantan Tengah, Kerukunan Bubuhan Banjar Kalimantan Tengah ikut prihatin dan merasa terpanggil untuk bersama-sama kawan-kawan dari PB KBB Kalimantan Tengah untuk peduli banjir di Kalimantan Selatan. Untuk ini maka kami bersama tim Satgas nantinya akan bergerak untuk menghimpun dana pakaian layak pakai, sembaku dan sebagainya untuk bisa dikirim, untuk bisa disampaikan kepada dangsanak kami di Banjarmasin yang mereka mendapatkan musibah dan tentu memerlukan perhatian kita bersama. Mungkin itu kepedulian KBB Kalimantan Tengah bersama masyarakat yang juga mereka membantu masyarakat Bubuhan Banjar yang ada di Kalimantan Selatan. Insya Allah KBB turut prihatin dan membantu saudara kami di Kalimantan Selatan. Sementara itu Ketua Satgas KBB Ridwan Syahrani didampingi pengawas dan pendukung Satgas KBB Gusti Fahmi mengatakan untuk memudahkan penyaluran bantuan bagi korban banjir di Kalimantan Selatan, pihaknya telah membentuk delapan posko penerimaan bantuan. Dalam waktu segera jika bantuan dari para dermawan tersebut sudah terkumpul, maka penyalurannya akan diprioritaskan bagi warga Banua yang menjadi korban banjir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau Barabai, Kabupaten Banjar Martapura dan sekitar, serta korban banjir di Kabupaten Tanah Laut Pelaihari. Alhamdulillah kami sebagai Ketua Satgas KBB Peduli Banjir di Kalimantan Selatan mendapat iskan nomor 7 tahun 2021 dari pengurus KBB Kalimantan Tengah. Kami sudah melakukan bergerak dua hari ini yaitu posko di Jalan Tamrin dan posko-posko pembantu yaitu di Masjid Raya Darussalam, Masjid Raya Norislam, Masjid Akidah, Masjid Al-Pawah dan beberapa Masjid Al-Muhibin. Itu adalah bagian daripada tugas untuk menjemput bula, untuk mengumpulkan penggalangan dana, baik uang atau sembaku atau pakaian layak, serta alat-alat rumah tangga. Insya Allah dalam beberapa hari ini kami menyikapi ini, kita kumpulkan bersama, dan nanti akan didruk beberapa daerah yang terpapar atau terkena musibah banjir tersebut. Yang paling utama nanti insya Allah adalah lulus Sungai Tengah atau Barapai, yang kedua daerah Martapura, Palaihari, dan Kota Banjarmasi. Karena kami memang prediksi 10 hari ini mereka masih bermasalah, karena air belum surut dari sungai ataupun dari laut, sehingga mereka memang perlu perhatian dan bantuan. Kami berharap kepada kawan-kawan Satgas ini selalu stand by dari posko yang sudah kami tetapkan tadi, karena ini merupakan tugas mulia sebagai peduli kepada keluarga di Banwa atau keluarga gubohan banjir yang ada di Kalimantan Selatan sebagai sikap bersaudara dan peduli sesama warga di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Memasuki hari kedua dibentuknya Satgas KBB peduli banjir Kalimantan Selatan tersebut, bantuan dari para dermawan terus mengalir, baik berupa pakaian layak pakai maupun sembako yang sangat dibutuhkan warga Banwa korban banjir. Salah satu bantuan selasa kemarin datang dari Forum Komunikasi Wanita Hulu Sungai Selatan yang diserahkan langsung sekretaris forum ini, Hacah Nur Hayani, kepada Ketua Satgas KBB peduli banjir Ridwan Syah Syahrani, di posko utama Jalan Tamrin, Palangkaraya. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Ivan Syah, Ainyus, melaporkan.